Sebuah kapal feri yang bersandar di dermaga Pelabuhan Merak Banten tidak bisa merapat akibat diterjang gelombang tinggi. Kapal feri terpaksa menunggu selama 8 jam hingga gelombang tinggi meredah dan akibatnya bongkar muat di Pelabuhan Merak tertunda. Gelombang tinggi hingga 2,5 meter membuat kapal feri KMP Batu Mandi yang sandar di area dermaga Pelabuhan Merak Banten tidak bisa merapat. Khawatir membahayakan kapal dan para penumpang, KMP Batu Mandi menunggu di area dermaga Pelabuhan hingga gelombang tinggi meredah. Setelah menunggu 8 jam lamanya, kapal feri KMP Batu Mandi akhirnya bisa merapat. Hal ini membuat proses bongkar muat di Pelabuhan Merak Banten tertunda dan mengakibatkan antrean kendaraan yang hendak menyeberang menuju ke Pelabuhan Bakaheni Lampung. Gelombang di sekitaran Selat Sunda itu berkisaran 2,5 meter sampai 4 meter. Walaupun di saat ini menurut BMKG aman tapi harus dengan kecepatan yang telah disarankan oleh BMKG itu. Memasuki puncak musim penghujan, dalam beberapa hari terakhir perairan Merak Banten kerap dilada gelombang tinggi, hujan deras dan disertai angin kencang. Warga diminta untuk lebih bas pada karena kondisi ini diberediksi akan terjadi hingga awal tahun 2022 mendatang. Dari Cilogon, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.